Intro Selamat datang di channel youtube kami Radar Sport Yang akan memberikan kabar-kabar terbaru tentang timnas Indonesia U23 Sebelum lanjut, jangan lupa bentuk like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari channel kami Squad Thailand telah bertolak ke Kamboja pada Jumat 11 Februari 2022 sore waktu setempat Untuk mengarungi ajang piala AFF U23 2022 Dalam ajang tersebut, Thailand memutuskan untuk menurunkan para pemain dari timnas nasional U19 Sebelum tampil di ajang piala AFF U23 2022 Thailand menjalani latihan selama 3 hari di Patanagol dan Resakonburi Pelatih yang memimpin skuad Thailand di ajang piala AFF U23, Salvador Valero Garcia Memiliki misi khusus pada anak-anak asuhnya Ia berharap para pemain mudanya tersebut mendapatkan banyak pengalaman selama tampil di piala AFF U23 2022 Retensi masa lalu sangat penting Ujar Garcia sebagaimana dikutip Super Bell dari Sinport KTH Karena kami sudah berkali-kali latihan bersama Melakukan pemanasan termasuk banyaknya pemain baru yang datang ke tim nasional Kita telah melihat penyesuaian para pemain seperti Anusak Jaipet dan Terra Sakwai Pimai Kami tahu tim kami adalah yang termuda Tapi ini adalah kesempatan bagi kami untuk mengembangkan masa depan tim Bertemu pemain yang lebih senior akan memungkinkan tim untuk membuktikan diri dan meningkatkan kemampuan Selama kami mendapatkan dukungan dan dorongan dari para penggemar Pemain dan staf pelatih akan mencoba memberikan tim bal balik kepada mereka Dengan melakukan pekerjaan serta menampilkan yang terbaik di lapangan Jelasnya Garcia juga memberikan sedikit tanggapan terkait mundurnya tim nas U23 Indonesia Di ajang piala AFF U23 2022 Seperti diketahui Tim nas U23 Indonesia mengundurkan diri karena disebabkan oleh dua hal Yakni masalah COVID-19 dan cedera pemain PSSI mengonfirmasi ada tujuh pemain dan satu ofisial yang dinyatakan positif COVID-19 Mereka adalah Ronaldo Joybera R. Junior, Muhammad Ferrari, Braif Fatari, Taufik Hidayat, Ivan Jauhari, Ahmad Figo Ramadhani, dan Cahya Sofriyadi Ada juga empat pemain yang menunggu masa inkubasi karena satu kamar dengan mereka yang terpapar COVID-19 Keempat pemain tersebut yaitu Alfiandra Dewanga, Genta Alparedo, Muhammad Kanohel Miawan, dan Mercilino Ferdinand Sedangkan...